Intro Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras dari Gizmo Logi Jadi di semester kedua tahun 2021 ini Kayaknya dipenuhi dengan vendor smartphone Atau yang umumnya mereka rilis smartphone Itu pada bikin laptop ya Jadi kemarin kita udah mengulas Infinix Sekarang penawaran pertama dari Xiaomi Indonesia Yaitu Redmi Book 15 Intro 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 Sebenernya di luar negeri mereka ini udah rilis seri premium juga Ada seri Mi Notebook Pro sama Mi Notebook Ultra Kalau gak salah Cuman di Indonesia yang dimasukkan secara resmi adalah Redmi Book dulu Ya mungkin mereka mau ngetes pasar dulu kali ya Jadi yang murah dulu Baru nanti kalau misalnya udah laris Mereka akan rilis versi premiumnya Sama seperti seri smartphone nya Redmi dulu Lalu Mi 11 dan Mi 11 Ultra nya juga rilisnya Belakangan Kalau smartphone Redmi dikenal sebagai opsi value for money Spesifikasi tinggi Harganya murah Apakah Redmi Book 15 ini sama? Saya bilang sih Oke aja ya Karena value nya itu gak sedahyat itu Apalagi kemarin kompetitornya juga udah rilis laptop yang cukup value for money Dengan harga yang kurang lebih sama Sebelum lanjut Buat kamu yang baru join channel Gizmology Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kami Kalau udah berikut adalah 5 poin yang menurut saya Kamu harus tau tentang Redmi Book 15 Oke yang pertama mungkin saya akan bahas kelebihan-kelebihan yang bisa ditawarkan dari Redmi Book 15 ini ya Karena sesuai dengan namanya Poin utama yang mau saya mention adalah layarnya yang besar Ya Redmi Book 15 ini punya layar 15,6 inch dengan resolusi Full HD Layar besar itu nyamannya buat Gizmo Friends Kalau suka nonton drakor gitu ya Di layar laptop Atau perlu bekerja multitasking Seperti WFH ataupun SFA Karena dimensi layar besar itu bakal lebih nyaman buat multitasking Kita bisa jalanin 2 atau mungkin sampai 4 aplikasi secara bersamaan Jadi gak perlu zoom in zoom out Layarnya ini udah lebar Nah selain layar yang besar Ini layarnya juga surprisingly bisa dibuka dengan satu tangan Mungkin karena bodi bagian bawahnya itu cukup besar ya Jadi kerasa seperti laptop premium aja Kita gak perlu pakai 2 tangan untuk buka bodinya Dan walaupun layar besar Bobotnya tergolong cukup ringan di 1,8 kg aja Jadi kalau dibawa-bawa itu masih oke lah Lalu poin kedua yang gak banyak dimiliki oleh kompetitor Yaitu prosesor Intel generasi terbaru atau 11th Gen Ya jadi Redmi Book 15 ini sudah menjalankan Intel Core i3 1115G4 Dengan clock speednya maksimum 3 GHz CPU dual core dan 4 Thread CPU tersebut dipasangkan dengan RAM 8GB DDR4 single channel dan sudah onboard alias solder Jadi gak bisa di upgrade Yang bisa di upgrade disini adalah SSD nya Pakai jenis PCIe M.2 256GB Jenisnya memang belum NVMe jadi bukan yang paling ngebut Tapi kalau dibandingkan dengan hard disk Tentunya udah jauh lebih ngebut Jadi secara performa karena dia udah pakai Core i3 Dan juga udah generasi terbaru Saya gak ada masalah tuh buat jalanin aplikasi bersamaan Seperti aplikasi Office, Zoom, Spotify Maupun browser dengan belasan tab semua bisa berjalan lancar disini Cuman karena alami 8GB Kadang-kadang mungkin agak penuh tapi gak sampai nge-lag Nah poin plus ketiganya adalah baterainya yang surprisingly cukup irit Karena saya biasanya agak pesimis kalau laptop dimensi besar itu Biasanya boros karena dimensi layarnya juga besar Nah di Redmi Book 15 ini kapasitas baterainya 46Wh Mungkin karena sudah pakai chipset generasi terbaru Jadi lebih efisien daya Penggunaan saya kira-kira tiap hari itu bisa sampai 8 jam Memang gak sampai klaim 10 jam Tapi 8 jam tuh udah oke banget untuk ukuran laptop seperti ini Kalau baterainya udah mau habis Ini laptop bisa mendukung fast charging sampai 65W Sayangnya belum bisa pakai charger dari smartphone Jadi dia pakai charger proprietary dengan DC in 50% bisa sampai 30 menit aja Nah kalau tadi 3 poin pertamanya itu udah plus dari Redmi Book 15 Kini 2 poin terakhir adalah yang menurut saya agak kurang dari Redmi Book 15 Yang pertama adalah kualitas layarnya Redmi Book 15 ini pakai panel TN TFT Alias viewing angle-nya itu sempit banget Selain viewing angle yang sempit Layar laptop Redmi Book 15 ini juga belum color accurate Seperti layar yang pakai panel IPS Memang di kelasnya ini masih banyak yang juga pakai panel TN Tapi susah ketika kompetitor seperti Infinix Inbook dan Acer Swift One Fresh pun juga udah pakai panel IPS Jadi kalau Gizmo Fresh sudah kebiasaan dengan panel IPS lalu pindah ke TN Pasti akan kerasa bedanya Lalu poin kekurangan kedua menurut saya adalah bagian port dan konektivitas Memang sebenarnya portnya ini jumlahnya cukup banyak USB-A ada 3 di mana 2 di antaranya itu sudah 3.0 dan yang satu 2.0 Ada jack audio, ada juga slot kartu SD full size dan juga DC-in buat ngisi charger Tapi sama sekali nggak ada USB-C Malah Infinix bisa tawarkan 2 port USB-C Acer pun juga ada 1 port USB-C Dan kayaknya kompetitor lain juga punya at least 1 port USB-C Terus di antara port tersebut ada keyboard yang sebenarnya cukup nyaman Tapi nggak ada backlitnya Dan yang saya keluhkan adalah tombol powernya yang menyatu dalam panel keyboard Padahal bodinya besar seharusnya bisa dipisah aja Dan nggak ada sensor sidik jari sama sekali Jadi harus pakai pin Kita masih belum bisa manfaatkan fitur Windows Hello di laptop ini Sisanya standar aja Webcam HD-nya cukup oke buat zoom meeting Juga di-appin dengan 2 mikrofon stereo Speaker stereo pun juga cukup oke Nggak ada yang spesial Dan termasuk desainnya yang menurut saya understated Atau mungkin agak boring Tapi sebenarnya cocok juga buat penggunaan profesional karena tidak mencolok Oke jadi kesimpulannya Apakah Redmi 15 ini layak untuk beli atau nggak Itu semua tergantung bagaimana Gizmo Friends menanggapi Poin-poin plus dan minus yang baru aja saya sebutin Memang Redmi 15 ini dia unggul di chipsetnya udah 11 gen Terus juga dimensi layarnya besar Tapi saya pribadi Susah untuk tidak membandingkan dengan Infinix Inbook X1 yang kemarin saya ulas Karena sudah pakai panel IPS Dan material luarnya sudah pakai aluminium Dan juga port USB-C-nya ada 2 dan bisa ngecas pakai charger smartphone 65W Saya sendiri untuk preferensi pribadi lebih cocok dengan Infinix Tapi kalau Gizmo Friends memang butuh laptop layar besar Dengan performa dari CPU Intel generasi terbaru Dengan harga 5,99 juta mungkin lebih cocok buat Redmi Book 15 ini Cuma dengan catatan harga tersebut adalah harga fly sale ya Dan kayaknya belinya pun juga agak sulit Dan nanti harganya sudah naik jadi 6,999 juta Alias 7 juta kembali seribu Nah kalau udah harga segitu mungkin konsiderasinya udah beda Karena Infinix jatuhnya cukup lebih murah Oke sekian dulu video tentang Xiaomi Redmi Book 15 Kalau misalnya Gizmo Friends ada pertanyaan tentang laptop ini Langsung aja drop komentar di bawah Atau bisa langsung tanya-tanya ke media sosial kami di Instagram dan Twitter Saya Pras sampai ketemu di video-video berikutnya